udah tanak nanti kita tambahkan air ya tambahkan cekor cekornya itu agak di gue suka cekor jadi gue kasih dua teman-teman halo teman-teman welcome to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini lagi mau bantuin istri bikin mie ayam teman-teman ya tapi kali ini mie ayamnya itu minyak bikin sendiri coba bikin sendiri nanti salembrot mau mencoba membuat mie bisa cepatnya perlengkapannya nah disini saya ngirisi daging ayam cekor cekornya diiris-iris kekukuni dilahi nanti ayamnya ini diracang kita membuat sedikit saja untuk mencoba karena harping mie mencoba mie juga itu oke teman-teman kita lanjut mulai dari tadi sudah tak pecel-pecel ya dagingnya itu sekarang sudah disiapkan bumbunya dan ini tadi selainnya itu jebol sendiri dari pekarangan dengan rumah ya jadi kita gak perlu bondo tapi bondo gak? bondo iya Allah bondo iya bumbunya seperti di kolam jadi disini ada bawang berambang anggap acaya takarannya sama ya bawang berambang ada ini mericao ini tumbar miri oh ya tumbar ini tumbar ini kunair ya ada kunair dan ini ini dikeprek kok ya ini dikeprek kok ya gak perlu kencur gak perlu poin laos ada laos nanti dikeprek doang let's check it out kita akan menguleknya ini teman-teman oke teman-teman diulek mengisar ya diulek di bawang atasnya karena tekanannya itu supaya kita dapat ini tadi saya sudah mempersiapkan untuk membuat mie nanti kita lanjut membuat mie jadi salembrot ya diulek sec sudah cukup lembut kita geprek yang namanya ken e laos ya mak cekrak norto ya selesai Oke juga Oke Daun ceruk ya Ini langsung kita oseng-oseng nanti Let's sing it dong Oke teman-teman Kita langsung memasaknya ya Ini wajahnya sudah disiapkan Kita tumis dulu ya Tunggu sampai manas selamat menikmati selamat menikmati aromanya sudah keluar ya mampu wangi setelah ini kita tuang setelah ini kita tuangkan goja kane banyu selamat menikmati selamat menikmati ternyata salah ya gula tidak tutup ya nanti kita tambahkan air ya langsung kenapa sih anda terlalu pinter banget ternyata ya ini pendamnya tolong dikepungi luruk tambah air supaya nanti godoknya biar lama-lama oke langsung saja disini kita tunggu sampai matem tambah kecap biar ngereset sampai empuk ini kotor sampai kasat nah teman-teman nah teman-teman mie nya seperti ini cantik kan teman-teman masukkan rawang perih malas niris lumuk nah ini sudah matang saya matikan kompornya oke teman-teman ini bikinan istri ya tercinta sekali kita coba racik nanti kita coi cip setelah itu kita taburkan beberapa micin saya soa anu noduru noseteimasu mie ini mentul-mentul gimana gitu eh gak sampai gandeng sama luruk ya mie nya bikinan sendiri kita coba setelah itu kita taburkan beberapa micin ada menta imun ya ada timun taruh atasnya timun dan juga sayur sayur ini cukup sedikit saja setelah itu kita tambahkan checker checkernya itu agak di gue suka checker jadi gue kasih 2 teman-teman untuk mentul-mentul ya nah oke nanti kita kasih tambahkan buruk lagi teman-teman ya nah teman-teman kita cicipi ya kita coba mie ayam buatan saling bro kita siapkan tisu untuk ada checker belum ya hmm sebentar kita coba kita coba mie nya dulu mie nya kan kita bikin sendiri dan diopora ini enak ini kok enak kan ini enak kan hmm 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 Kenyal, kenyal, kenyalnya pas. Tak pikir, ketika membuat sendiri akan bakal enak ya, ternyata enggak, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan subscribe channel ini. Assalamualaikum wr. wb.